Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di Bramuko Tukang Donatari Baru Youtuber Terdoa di semesta Saya banyak sekali nerima keluhan di WA pribadi saya Tentang orang-orang yang di berbagai kota itu Yang menahan lapar Karena benar-benar ada kiriman dari desanya masing-masing Dari aparat desa Dan saya barusan mengobrol sama tukang bertangga juga Supir dan banyak supir di kampung saya ini Dan dia mendengar cerita temannya itu di kampung sebelah RW-nya ada 6 RW-nya 6 berapa ribu itu penduduk Tapi yang dikasih sembahku cuma 30 Dari pemerintah Loh kok bisa dipilih 30 kakak Akhirnya dia gak ngambil karena takut ribut Itu pertama Terus kemudian kemarin dapat cerita saya disini Nanti kalau turun katanya Paling 30 kakak Dari 1 RT R1 RT kan 110-120 kakak Loh gimana tuh ini Katanya suruh di rumah Tapi makannya dipilih-pilih Ini yang boleh makan Ini enggak Sembaku ini enggak Terus saya sudah lihat videonya Pak Riton Kamil Pak Riton Kamil gimana sih Itu bantuan dari sembilan pintu yang Bapak jelaskan di video itu Sudah saya lihat Seminggu yang lalu Secara konsep itu bagus Dan saya sudah melihat penjelasan Bapak itu bagus sekali Pak Riton Kamil Mana sembakonya Dan banyak yang gak bisa ngomong disini Yang bisa ngomong saya ini lewat Youtube Saya mengingatkan Pak Riton Kamil Bergeraklah lebih cepat dan potong birokrasi itu Saya Yudhi Pramokoh Tukang donat dari Padung Youtuber Tertua di semesta Fasbir Sobran Jamilah Bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh